Taukah kalian, ada banyak warisan jaman kolonial yang masih bisa ditemukan di sekitar kita. Warisan yang keliatan misalnya ada di kota-kota tua, dalam bentuk tradisi hukum, bahkan di warung Tegal sebelah rumah kita. Bagaimanapun ada satu lagi warisan yang tidak keliatan wujudnya, tapi masih menempel pada mental orang Indonesia sampai sekarang, yaitu konsep pribumi. Memangnya apa dan siapa pribumi itu sebenarnya? Menurut KBBI, pribumi berarti penghuni asli yang berasal dari tempat yang bersangkutan. Umumnya yang kita sebut pribumi atau orang asli Indonesia adalah orang suku Jawa, Minangkabal, Bali, Dayak, Papua, dan suku-suku lain yang baju adatnya sering kita lihat di setiap karnaval 17 Agustus. Sementara itu, orang-orang Indonesia keturunan Tionghoa, Arab, atau India masih sering kita berlakukan seperti orang asing. Singkatnya, mereka sering kita anggap sebagai bangsa pendatang. Padahal, mereka bukan cuma lahir dan besar di negara kita, tapi juga berbudaya dan berbahasa Indonesia. Akhirnya lahirlah istilah seperti diskriminasi dan kecemburuan sosial yang banyak kita temukan, terutama saat dunia perpolitikan sedang panas seperti pada pemilu gubernur yang terjadi di ibu kota Jakarta. Kita yang sekarang ngaku-ngaku sebagai orang Indonesia asli, sering tidak sadar bahwa seluruh suku dari Sabang sampai Merauke sebetulnya dulu termasuk bangsa pendatang. Menurut bukti prasejarah yang ada, penghuni bumi Nusantara yang paling awal adalah Homo erectus. Spesies ini diperkirakan sudah ada sejak 1 sampai 2 juta tahun lalu dan banyak variasinya. Sampai-sampai 50% total temuan fasil Homo erectus dunia asalnya dari Indonesia. Spesies manusia modern baru masuk ke Nusantara secara bertahap pada era Pleistocene. Nah, para manusia pendatang ini terbagi menjadi 2 golongan besar, yaitu Melanesia dan Austronesia. Diperkirakan, orang Melanesia sudah datang sejak 50 ribu tahun lalu, baru disusul orang Austronesia sekitar 4 ribu tahun lalu. Mereka lah yang berkembang menjadi suku-suku yang kita kenal sekarang. Kemudian, orang-orang di Nusantara awalnya menjalin hubungan dengan India lewat perdagangan logam dan rempah. Pengaruh yang kita dapat dari India saat itu adalah kebudayaan lembah sungai Indus yang akhirnya berkembang menjadi kebudayaan Hindu-Buddha. Maklum, film Bollywood favorit kita baru muncul sejak abad ke-20. Setelah itu, barulah kita menjalin hubungan dengan dinasti Tiongkok yang ada di wilayah selatan. Seperti saat rombongan laksamana Cheng Ho datang ke wilayah Nusantara. Bangsa Arab secara bertahap juga datang pada masa-masa ini terutama lewat perdagangan. Hubungan antarbudaya ini tentu menghasilkan banyak perkawinan silang. Bisa jadi satu dari orang-orang asing ini termasuk leluhur puluhan generasi di atas kita. Awalnya, orang Nusantara dan orang pendatang hidup berdampingan dengan damai. Namun, pemerintah Eropa zaman kolonial mulai menggolongkan orang berdasarkan asal usul etnisnya. Singkat cerita, orang-orang Eropa menempati golongan paling atas dan paling enak disusul orang-orang timur termasuk orang Tionghoa, Arab, dan India. Sementara orang-orang yang disebut pribumi ditempatkan di posisi paling bawah. Lalu, orang-orang Indo alias keturunan campuran pun ikut menderita karena tidak jelas masuk golongan mana. Nah, menjelang kemerdekaan, toko nasional seperti Cipto Mangunuk Sumo, Amir Syarifuddin, dan Soekarno mengusulkan agar orang Tionghoa dan orang Indo lainnya ikut diperhitungkan sebagai orang Indonesia. Asalkan mereka sudah menetap berbudaya dan berbahasa Indonesia. Sayangnya konsep ini cuma bertahan sampai tahun 65. Karena di era Orde Baru, lagi-lagi ada penggolongan antara pribumi versus non-pribumi. Dampaknya, orang-orang keturunan asing harus beradaptasi dengan budaya Indonesia secara ekstrim. Misalnya sampai harus ganti nama. Setelah 32 tahun, rezim Orde Baru akhirnya berakhir. Konsep penggolongan pribumi versus non-pribumi pun sudah dihapuskan oleh Gus Dur. Jadi sekarang, sudah bukan zamannya lagi ribut soal asal usul dan perbedaan lainnya. Jangan sampai kita ngaku anak kekinian tapi masih bermental kekunoan. Dan seperti biasa, terima kasih.